Kementerian Koordinator Perekonomian memperkirakan nilai transaksi e-commerce Indonesia tahun 2021 mencapai 401 triliun rupiah. Tak heran bila pengembangan ekonomi digital menjadi salah satu strategi utama transformasi ekonomi Indonesia. Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di gelaran G20 di Nusa Dua Bali dibuka dengan side event Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia 2022. Selain menampilkan beragam showcase digitalisasi keuangan, festival ini juga membahas potensi dan capaian digitalisasi serta penguatan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Antara lain mata uang kripto, mata uang digital bank sentral, hingga kerjasama pembayaran lintas wilayah Asia. Menko Perekonomian Arlangga Hartarto menyatakan Indonesia kini menjadi tujuan investasi digital terpopuler di Asia Tenggara, mewakili 40% dari total investasi yang mencapai 300 triliun rupiah. Pencapaian ini didukung oleh perbaikan iklim usaha yang semakin kondusif. Ini adalah momentum bagi perbuatan ekonomi, memperbuat sinergi, pertama sinergi antar negara dalam memperkuat konektivitas dan perlu menjadi prioritas.